edit value ini ubah menjadi 90 jepret ya kemudian kita bersihkan dari resen aplikasi semuanya nah sekarang sudah di 90 fps dia gak bakalan lebih dari 90 fps dan dia konstan di 90 fps enggak turun-turun coy meskipun si HPnya ini diam kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman di video kali ini disini saya mau coba share lagi pada teman-teman karena ada juga yang komen Bang bagaimana cara lock 90 fps di Android 13 karena sudah tidak bekerja cara sebelumnya ya oke nah disini saya akan coba jelaskan terlebih dahulu ya dan prinsipnya sama disini kita gunakan set edit coy ya Nah ini saya di Poco X3 NFC ya oke nah ini Poco X3 NFC karena Poco X3 NFC disini masih menggunakan Android 12 coba ya Nah kita coba lihat nih dia masih menggunakan Android 12 ya dia ya Nah masih Android 12 jadi disini caranya masih sama ya kita gunakan set edit ya masuk ke dalam set edit Oke set edit Nah disini fokus di sistem tabel coy ini masih di Android 12 ini Android 12 dan Android 13 nanti kita coba praktekkan ya Oke disini kita coba di Android 12 terlebih dahulu Nah ini masih terdeteksi 120 fps ya Nah disini kita cari di sistem tabel Oke di paling bawah itu ada yang namanya user refresh rate ya Nah user refresh rate Nah ini teman-teman bisa diubah aja user refresh rate nya menjadi 90 ya Nah setelah diubah kemudian setelah save Nah teman-teman ini akan nggak bakalan berubah terlebih dahulu ya jadi kita harus keluarkan dulu aplikasinya dari resen aplikasi jadi dia nanti akan langsung berubah menjadi 90 fps dan juga teman-teman disini bisa tambahkan ya pick refresh rate ya Nah disini kita kita tambahkan bisa temen-temen pick refresh rate tapi sebenernya sih nggak ngaruh ya Nah pick refresh rate 120 sebenernya ini nggak ngaruh ini fungsinya itu untuk konsisten deh itu tetap di 90 nggak turun-turun Nah gitu ya ya teman-teman nggak papa disini buat aja samain aja dengan yang bawah edit value-nya menjadi 90 ya Nah seperti ini langsung kita save aja dan kemudian kita keluarkan dari resen aplikasi jebret dia akan langsung berubah menjadi 90 fps nah ya dia nggak bakalan lebih dari 90 fps tuh dia fokus di 90 fps doang ya ya Oke ini masih bekerja di Android 12 ya coi ya Nah sekarang disini Bang bagaimana kalau di Android 12 oke Android 12 disini saya coba tes dulu di Poco F3 nah bedanya nih bedanya ya kalau di Android 13 kita harus unlock terlebih dahulu aplikasi set editnya dengan menggunakan LADB nah caranya sudah saya bahas ya sering itu ketika kita coba koneksikan atau kita aktifkan GPU setting Nah teman-teman dicari aja tutorial untuk mengaktifkan GPU setting itu otomatis mengaktifkan si aplikasi set editnya ya Nah disini kita coba masuk ke dalam aplikasi set edit Nah Bang kalau bedanya apa kalau set edit yang belum aktif dan yang sudah aktif Nah kalau set edit yang sudah aktif kita bisa akses global table ya global table secure table itu kita bisa masukkan setting nah contoh ini global table kita masukkan setting ini bisa ya Nah ini tandanya set editnya sudah kita aktifkan seperti itu teman-teman ya Nah cara aktifkannya saya sudah buat tutorialnya di channel Wahyu Jekta tutorial ataupun di channel ini juga saya sudah buat ketika mengaktifkan GPU setting ya karena GPU setting itu perlu global table dan nanti kita masukkan disini GPU tuner underscore suite itu untuk mengaktifkan GPU setting nah disini untuk mengaktifkan atau untuk melock menjadi 90 fps di Android 13 itu kita harus akses secure table nah ini ya secure table jadi kita akses secure table kemudian teman-teman cari kebawah ya cari kebawah disini ada user refresh rate nah kalau masih belum ada user refresh rate disini di secure table teman-teman nanti langsung saja tambahkan disini ya tambahkan secure gitu ya eh sorry secure lagi user underscore refresh refresh rate gitu ya tambahkan itu kalau disini sudah ada saya nggak tambahkan lagi nah karena disini sudah ada ya user refresh rate kita langsung ubah saja sama ya caranya dengan yang ada disini cuman bedanya kalau di Android 12 itu di sistem tabel ya di sistem tabel disini kalau Android 12 dan itu tidak perlu mengaktifkan set editnya ya download aplikasi set edit dari Playstore langsung kita akses set sistem tabel itu bisa ya oke tambahkan setting itu bisa nah kalau di Android 13 kita harus unlock dulu karena kita gunakan secure table paham ya paham lah pasti ya nah kemudian teman-teman cari lagi tadi user refresh rate nah ini edit value dan ubah menjadi 90 fps ini kemudian kita save change jepret ataupun juga teman-teman disini tambahkan sama disini kita bisa menggunakan peak refresh rate ya nah peak refresh rate supaya dia tetap konstan di 90 fps kalau nggak mau kalau misalkan ingin turun-turun gitu ya ke 60 itu silahkan edit value ini ubah menjadi 90 jepret ya kemudian kita bersihkan dari resen aplikasi semuanya nah sekarang sudah di 90 fps dia agak bakalan lebih dari 90 fps dan dia konstan di 90 fps enggak turun-turun coy meskipun si HPnya ini diam lihat dia enggak turun-turun ya Nah cara ini berlaku juga di Poco X3 Pro atau intinya yang di Android 13 lihat ini Poco X3 Pro juga sudah di 90 fps coy ya Oh belum masih di 120 fps ya Nah masih di 120 fps untuk di Poco X3 Pro saya ya ini udah di Android 13 coy Android 13 ya nih ya coba lihat nah ini ini sudah di Android 13 ya karena Poco X3 Pro dan Poco F3 sudah di Android 13 gitu nah ya ini sudah di 90 fps oke dengan catatan sebelum nanti kita ubah di set edit ya ini jangan sampai salah nah dengan catatan di sini di bagian tampilan kita harus setting dulu ke paling tinggi ya harus kita setting dulu ke 120 fps baru kita masuk ke dalam aplikasi set edit ya Oke ini di Poco X3 Pro kita ubah juga langsung ke secure table ya karena Android 13 langsung cari ke bawah sini cari user refresh rate ini dia langsung kita edit value dan kita ubah menjadi 90 set change kemudian kita keluarkan dari sen aplikasi juga sama ya tanpa peak refresh rate juga bisa dia langsung berubah menjadi 90 fps cuman dia akan turun ya nggak konstan di 90 fps tuh dia akan turun-turun ya kalau si HPnya diam gitu kan dia akan turun-turun si fpsnya nah ini ke 75 ke 62 ya ini sebenarnya jauh lebih bagus sih untuk menghemat dayanya menghemat baterai gitu ya Nah ini di Poco X3 Pro bisa ya oke lihat teman-teman tuh ya 90 fps nah jadi teman-teman disini yang mau coba silahkan ya ini gampang banget lah caranya yang pasti kalau bisa ini videonya simak dari awal sampai akhir biar jelas biar tidak salah step dan ini pastinya tanpa root tanpa UBL coy pastinya cuman bermodalkan set edit aja cuman itu bedanya antara Android 11 12 ya dan 13 kalau di Android 12 itu masih bisa di sistem tabel untuk mengaktifkan user refresh rate nya ubah refresh rate nya kalau di Android 13 itu kita menggunakan secure table ya di set edit nya nah ini kita gunakan secure table oke sip ya jelas ya disini ya terkait tutorial bagaimana cara untuk merubah refresh rate menjadi 90 fps sip ini work 100% di Android 13 coy mantap ya oke itu aja mungkin teman-teman lihat videonya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa teman-teman coba aplikasikan ya seperti itu nanti kalau masih bingung ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya sip